Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Champions semalam Sejumlah pertandingan lanjutan leg kedua bebak perempat final Liga Champions Telah rampung dilangsungkan dini hari tadi Salah satu laga, ada Liverpool yang menjamu Real Madrid di Anfield Stadium Liverpool yang mengalami kekalahan di lag pertama tampil habis-habisan di laga kali ini Meski begitu, lini pertahanan Real Madrid bermain gemilang Sehingga laga berakhir dengan skor imbang tanpa gol Hasil ini membuat The Reds tersingkir dari Liga Champions Di laga lainnya, Manchester City sukses menekuk Borussia Dortmund Pasukan Pep Guardiola sempat tertinggal terlebih dahulu Namun, squad The Citizens berhasil bangkit dan membalikan keadaan menjadi 2-1 Manchester City pun mengakhiri laga dengan agregat 4-2 atas Dortmund dan sukses melenggang ke semifinal Jelang lawan Granada Marcus Rashford absen latihan Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, absen dari sesi latihan sehari jelang timnya menjamu Granada dalam leg kedua perempat final Liga Eropa Laga itu sendiri akan berlangsung di Old Trafford pada dini hari nanti Solskjaer mengungkapkan bahwa Rashford masih merasakan nyeri di kakinya sehingga ia absen pada sesi latihan terbaru Hal ini membuat statusnya kini dipertanyakan apakah ia bisa bermain untuk leg kedua Sementara itu, kondisi Daniel James yang sempat absen dari laga kontra Tottenham Dinyatakan Solskjaer cukup bugar untuk tampil Kendati demikian, Manchester United sudah dipastikan bermain tanpa 3 pemain inti Ketiga pemain itu adalah Luksao, Scott McTominay, dan Harry Maguire Mereka tidak bisa membela Manchester United karena terkena skorsing akumulasi kartu kuning Liverpool resmi tanpa trofi pada musim ini Liverpool harus tersingkir dari ajang Liga Champions musim ini Setelah ditahan imbang 0-0 oleh Real Madrid pada leg kedua perempat final Atas hasil ini, Dreds pun dipastikan tanpa trofi pada musim ini Kegagalan Liverpool ini menjadi penutup dari rentetan prestasi gemilang yang mereka dapatkan selama 2 tahun ini Dalam 2 musim terakhir, Dreds berhasil menjuarai 4 kompetisi bergensi Di Liga Inggris, Liverpool harus terseok-seok di urutan ke-6 klas men sementara Sementara itu di piala FA, mereka tersingkir oleh Manchester United Liverpool pun hanya bertahan sampai babak ke-4 piala Liga Inggris Masalah terbesar yang dihadapi Liverpool pada musim ini adalah badai cadera Beberapa pilar penting seperti Virgil van Dijk dipastikan harus absen dalam waktu lama Sehingga mengguncang keseimbangan tim Julian Nagelsmann beri respon isu latih Bayern München Raksasa Jerman Bayern München tengah diisukan bakal melakukan pergantian pelatih dalam waktu dekat Pihak manajemen tengah mencari sosok yang tepat untuk menggantikan peran Hansi Flick di kursi kepelatihan tim Hansi Flick kabarnya bakal menjadi pelatih baru tim Nas Jerman yang akan ditinggalkan oleh Joachim Lau Meski belum terbukti kebenarannya, namun rumor mengenai pengganti Flick sudah terdengar sejak beberapa pekan terakhir Sebelumnya, ada nama Jargon Klopp yang sempat kencang dikaitkan dengan rumor ini Selain Klopp, baru-baru ini Julian Nagelsmann juga disebut-sebut layak menggantikan peran Flick untuk menangani Bayern München Akan tetapi, Nagelsmann dengan tegas membantah rumor tersebut Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menggelar pembicaraan apapun dengan kubu Bayern München PSG ingin tukar Moiskin dan Icardi dengan Ronaldo Cristiano Ronaldo tengah menjadi target kritikan di Juventus Pemain berusia 36 tahun itu dinilai gagal mengangkat performa tim Pada musim ini, Juventus berpotensi kehilangan gelar juara Syari A Sinyonya tua, masih tertahan di peringkat 3 kelas main Liga Italia hingga pekan ke-30 Sementara di Liga Champions, Juventus sudah kandas di babak 16 besar Hal itu membuat Ronaldo menerima kritik dari berbagai pihak Kini, menurut laporan dari AS, bahwa PSG siap melego Moiskin dan Mauro Icardi demi mendatangkan Ronaldo Pada musim ini, kedua striker PSG itu memang tampil kurang tajam di skuad Aswan Pochettino Cristiano Ronaldo sendiri kabarnya lebih ingin pulang ke Real Madrid Namun, Los Blancos kabarnya lebih tertarik untuk merekrut penyerang muda seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland Meski tersingkir, Jude Bellingham catatkan rekor di Liga Champions Gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham mencatatkan rekor pribadi saat timnya menghadapi Manchester City di leg kedua perempat final Liga Champions Ia berhasil mencetak gol pertama di laga itu Satu gol tersebut menjadikan Bellingham sebagai pemain termuda kedua yang berhasil mencetak gol di fase gugur Liga Champions Bellingham mencetak gol ke gawang Manchester City pada usia 17 tahun lebih 289 hari Ia berada di belakang Boyan Krukic yang mencetak gol untuk Barcelona saat menghadapi Salke pada April 2008 Saat itu, wonderkid milik Barcelona itu masih berusia 17 tahun 218 hari Gol Bellingham ke gawang Manchester City sempat membuka kembali harapan Dortmund untuk melangkah ke babak semifinal Sayang, semuanya berubah usai Manchester City berhasil membalikan kedudukan di babak kedua Liverpool kecam oknum fans yang lempari bus Real Madrid Squad Real Madrid harus tiba ke Anfield dalam kondisi tak ideal Pasalnya, kaca bus tim mereka pecah karena dilempar oleh beberapa oknum fans Liverpool Sejumlah saksi mata menyebut, bus Madrid dilempari oleh beberapa batu Insiden pelemparan ini terjadi ketika bus Real Madrid sedang menuju Anfield untuk bertanding Kubu The Reds sendiri berjanji akan menemukan pelaku dan menyerahkannya kepada pihak berwajib Sayangnya, bagi Liverpool ini bukanlah pertama kalinya ada insiden pelemparan bus tim tamu di Anfield Sebelumnya, bus Manchester City juga pernah diserang menjelang duel perempat final Liga Champions pada April 2018 The Reds kemudian harus meminta maaf kepada Pep Guardiola dan timnya usai insiden tersebut Kini, mereka pun harus kembali meminta maaf kepada Zinedine Zidane dan tim Real Madrid Juventus sodorkan kontrak untuk Sergio Aguero Di musim panas nanti, Aguero akan berstatus tanpa klub Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan Manchester City Aguero sendiri saat ini mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub top Eropa Hal ini dikarenakan sang striker dinilai masih bisa mencetak banyak gol di usianya yang sudah mencapai 32 tahun Salah satu klub yang dirumorkan tertarik untuk merekrut Aguero adalah Juventus El Ciringuito mengklaim bahwa Bianconeri sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang striker Manajemen Juventus telah menghubungi perwakilan Aguero dan menyatakan keinginan mereka Namun, laporan itu mengklaim bahwa Aguero sudah menolak tawaran dari Juventus tersebut Sang striker kabarnya lebih memilih untuk pindah ke Spanyol dan ingin bergabung dengan Barcelona Cari pengganti Jose Mourinho Tottenham Incar Maurizio Sarri Nasib Jose Mourinho di Tottenham tengah berada di ujung tanduk Inkonsistensi penampilan yang diperagakan Tottenham di Liga Inggris Membuat Jose Mourinho berada dalam situasi tidak menguntungkan Apalagi, Tottenham baru saja menelan kekalahan dari Manchester United dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris Kekalahan tersebut menjadi kekalahan ke-10 yang dialami oleh skuad Tottenham di Liga Inggris Akibat dari kekalahan itu, Tottenham harus terpaku di peringkat ke-7 di tabel klasmen sementara Terlebih lagi, tersingkirnya Tottenham dari ajang Liga Eropa membuat nama Mourinho mulai diragukan kemampuannya Dilansir oleh Sportmul, bahwa Tottenham dikabarkan mulai kehilangan kesabaran dengan Mourinho Pihak manajemen disinyalir ingin Maurizio Sarri segera menggantikan posisi Mourinho di kursi kepelatihan Meski baru sampai semifinal, Pep Guardiola rencanakan pesta Manchester City berhasil menaklukkan Borussia Dortmund 2-1 di leg kedua perempat final Liga Champions Dengan hasil ini, Manchester City berhak untuk satu tempat di semifinal usai mengantongi agregat skor 4-2 Pada semifinal nanti, Manchester City akan menghadapi finalis musim lalu PSG Meski mendapatkan lawan yang cukup berat, namun Pep Guardiola mengaku enggan memikirkan lawan tim besutanya untuk saat ini Ia bahkan memilih untuk menggelar pesta guna merayakan keberhasilan City mencapai semifinal Liga Champions Pep sendiri memang baru pertama kali mengantarkan City ke semifinal usai melatih selama 5 musim Kini, jika mampu melewati hadangan PSG, maka City akan tampil di final Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah The Citizens pun semakin dekat untuk menjuarai ajang tersebut Di bursa transfer musim panas nanti, Manchester United dilaporkan tengah mencari gelandang bertahan baru Mereka tengah mencari sosok penerus neman jam etik yang kini usianya sudah semakin menua Menurut gosip yang beredar, oleh Gunnar Solskjaer tertarik untuk memboyong deklan Rice dari West Ham United Kini, Manchester Evening News mengklaim bahwa impian MU merekrut Rice nampaknya tidak bertepuk sebelah tangan Pasalnya, sang gelandang juga tertarik bergabung dengan Manchester United Ia diberitakan berkomunikasi dengan Harry Maguire dan Luke Shaw untuk mengetahui suasana tim di skuad Setan Merah Meski begitu, maher transfer yang tinggi dikabarkan menjadi penghalang MU untuk mendapatkan deklan Rice Sebab, kabarnya sang pemain dibanderol di angka 80 juta ponsterling di musim panas nanti Punya saham situs judi bola Ibrahimovic terancam hukuman berat Zlatan Ibrahimovic kembali diterpaham masalah Diberitakan oleh Football Italia, Ibrahimovic ternyata memiliki saham di perusahaan judi Yang mana dilarang oleh FIFA dan juga UFA Akibat dari hal itu, ia pun terancam hukuman berat Menurut kode etik FIFA, sang pemain bisa terancam denda minimal 100 ribu French Swiss Atau sekitar 1,58 miliar rupiah Ia juga akan dilarang bermain maksimal 3 tahun di seluruh ajang Baik di level klub maupun level timnas Jika Ibrahimovic terbukti bersalah, maka AC Milan dan timnas Sweden akan terkena getahnya Striker berusia 39 tahun itu juga terancam gantung sepatu lebih cepat mengingat sanksi yang cukup berat Sejauh ini, pihak AC Milan sendiri belum memberikan pernyataan apapun Sementara itu, Asosiasi Sipak Bola Sweden mengaku belum berbicara dengan Ibrahimovic terkait masalah tersebut